Hai tuh kayak tempat wisata lho ini wih bagus banget jalan di Soko kita akan ke sini ya melihat patung kebu kuning ini merupakan ikon dari vision ini Oke teman-teman kita melintas di depan pasar Soko kecematan bagi lain Kabupaten Purworejo wah ini persawahannya kering banget ya persawaan di desa Soko tuh sampai buat sumur Oke kita di depan kantor Beledisa Soko Oke selamat siang teman-teman selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo kali ini saya sedang berada di sekitaran desa Soko Kecamatan Bagelin Kabupaten Purworejo nah kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan keliling desa Soko ya Nah kita akan masuk ke sini dulu oke pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk menuju ke destinasi pertama atau tujuan pertama di desa Soko ini yaitu kita akan ke Makam Nyingobaran Makam atau Makom ya kita belum tahu pasti apakah itu Makam atau cuman sekedar petilasan Makam Nyingobaran itu dipercaya merupakan salah satu keturunan dari Raja Majapahit Oke kita langsung menuju ke lokasi Makam Nyingobaran yang ada di dusun lemah putih kalau nggak salah desa Soko Kecamatan Bagelin Kabupaten Purworejo seperti ini suasana siang hari di desa Soko sepertinya di Purworejo ini belum turun hujan ya teman-teman jadi untuk tanahnya masih lumayan kering tanaman-tanamannya juga kita akan ikutin jalan ini ya teman-teman disini jalannya sudah lumayan bagus sudah cor-coran ya nah sebenarnya saya juga sudah pernah keliling-keliling atau lusuhan di desa Soko ini teman-teman cuman waktu itu sudah lama banget ya hampir dua tahunan yang lalu dan sekarang pengen kesini lagi wih kering banget ini rawan kebakaran nih jalannya sudah bagus teman-teman ya 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 kawan-kawan oke ini barusan dibangun nih wih bagus banget nih oke apakah kita udah mau sampai oh kayaknya belum masih jalan terus oh cuma sampai sini yang ini jalanan lama tapi ini udah dikasih talut nih ini jalanan lama teman-teman oh ini udah sampai nih kita nih di makam atau makam pengin ubaran ya teman-teman di dusun lemah putih desa Soko Assalamualaikum oke teman-teman ini saya sudah sampai di sekitaran makam Nyingobaran nah ini area makam Nyingobaran ya teman-teman nah disini ada pohon beringin yang gede banget ya cuman ini sekarang sedang tutup nah ini ada tulisannya pun dan Nyingobaran kita akan coba jalan ke sini ya disini sih kayaknya nggak ada spot lainnya ya cuman itu ya ini apa ya oh ini buat masak-masak ini dapur oke seperti ini teman-teman suasana di makam Nyingobaran oke teman-teman kita akan meninggalkan kawasan makam Nyingobaran kita akan turun lagi ya menuju ke jalan ke gelencangker atau jalan asfal kita akan menuju ke areal atau di kawasan desa Soko yang lainnya ini sudah dibangun talut disini memang di daerah Soko ini sering ini ya rawan longsor ya untuk wilayahnya ini kalau pas musim hujan gitu bisa hijau banget nih wow jalannya baru nih bagus banget ya tewas sini tuh kayak tempat wisata loh ini wih bagus banget jalan di Soko ini masuknya desain lemah putih ya bisa kering banget ya tanemannya ini jalannya tak aku ini keren banget nih jalannya udah hampir 2 tahun gak lewat sini ini udah bagus wih kelihatan daerah bawah tuh persawahannya pada kering nah saya rencananya di desa Soko ini mau ke beberapa destinasi ya diantaranya makamnya ngobaran terus ke itu teman-teman patung yang kebukuning itu masih enggak ya sekarang ya enggak tahu masih apa enggak terus kemana lagi ya ya paling jalan-jalan melihat kondisi terkini dari desa Soko kecamatan Bageleng Kabupaten Purworejo oke kita sudah sampai di jalan Bageleng Cangkrep jalan aspal ya teman-teman kita akan ke kanan kita akan masuk di gang yang ini ya jalan yang sebelah sini teman-teman nanti di depan itu mana ya bentar takutnya kelewatan ini bukan ya wih ini nih nah ini kebuk kuning soko kebuk kuning oke kita masuk sini ya teman-teman sungainya juga kering ya oh ini sungai yang tadi nih kering banget ada masjid soko kebuk kuning oke seperti ini suasana di siang hari di desa Soko teman-teman nah kalau nggak salah ini yang jalan mau nuju ke itu ya patung kebuk kuning ya sini atau mana ya lupa saya itu udah lama nggak kesini iya kayaknya sini deh wah ini yang waktu itu longsor nih kalau nggak salah waktu itu terus dibuatin ta'alut nih oh ini kebuk kuning nih kebuk kuning ntar kita kesini dulu ya taman kebuk kuning taman kebuk kuning kedungnya juga kering nih kedungnya kedung wah di daerah sini udah dibangun ta'alut baru nih oke teman-teman kita jalan terus ya kita lihat kondisi terkini dari desa Soko wah ini ada batunya ini nujum mana ya ini ya kayak tempat wisata mungkin dia bapak lho jalannya habis ya oke kita akan balik menuju ke patung kebuk kuning ya teman-teman oke kita akan balik menuju ke arah patung kebuk kuning nah itu di depan itu teman-teman ini sebenarnya tamannya ini sih dulu bagus banget nih dulu tamannya dihias-hias gitu oke teman-teman kita akan kesini ya melihat patung kebuk kuning nah ini merupakan ikon dari dusen ini nah disini ada batuan ini namanya batuan ini asli ini batuannya bukan tempelan pakai semen ya apa sih namanya ini batu gudik ya kalau nggak salah yang kayak gini ya nah itu eee tugu atau patung kebuk kuning oke teman-teman meninggalkan area atau kawasan tugu atau patung kebuk kuning mungkin kita akan turun ke jalan asfal lagi ya nanti kita akan masuk lagi ke kawasan atau daerah yang lainnya di desa soko oke kita keluar dari gabura soko kebuk kuning ya suko kebuk kuning wuuh jalannya halus banget oke kita masuk lagi kesini teman-teman ke ke suko pandean suko pandean nah ini ke 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 seperti tadi disini juga kawasannya terlihat gersang banget ya teman-teman di Sukopaden ini wah ini ada garasi elf-elf nah ini di depan ini kita akan ketemu dengan SD SD Negeri Soko ya kalau gak salah ya SD Negeri Soko nah jalan ini juga bisa sampai di Semagung juga teman-teman desa Semagung seperti ini suasana di desa Soko Sukopan dien selamat menikmati Hai nah ini jalannya baru ini baru dibuat lumayan bagus nih disini jalannya nggak tahu ini sampai mana ini wih bagus ya oke teman-teman kita coba lewat ya ini sebenarnya udah perbatasan dengan desa Semagung ini udah deket ini ada rumah di sini rumahnya jauh-jauh banget ya di sekitaran sini ya ini pohon jati kelihatan akar-akarnya ya disini sih suasananya enggak terlalu panas ya pohon-pohonnya tinggi-tinggi ini kalau pas musim durian disini Wah banyak banget duriannya Coba kita ke sini ya oke Wah ini di puncak ini oke teman-teman kita turun lagi barusan ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu jadi ini disini adalah dusun atau apa sih namanya ya jadi sebutannya itu soko legok terus soko pandean gitu jadi mungkin itu kayak sejenis nama dusun gitu ya oke kita akan turun ya sambil kita menikmati suasana di desa soko di musim kemarau ini benar-benar biar gersang banget ya teman-teman dan nggak tahu untuk airnya apakah di daerah sini kesulitan air oke kita sampai di SD oke teman-teman kita sudah keluar dari Gabura Gapura Sukopandean kita akan ke kanan ya oke teman-teman untuk wilayah disa soko sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita datangi yaitu ada di jalan menuju ke semagung itu ya yang di deket pasar suko, cuman saya udah sering ya kesitu teman-teman udah sering lewat daerah situ juga nah kita akan oh iya ini ngelewatin masjid desa suko, terus ini balai desa suko ya, kita tadi juga udah lewat ini balai desa suko panas kelihatan banget persawahannya kering ya disini kanan dan kiri kering semua ini sampai dibuatin ini sumur teman-teman sumur bor wih kering banget nah ini juga masih wilayah desa suko ini bisa masuk kesini ya nah ini kita sampai di pasar suko pasarnya bukanya kalau pagi aja oke teman-teman untuk perjalanan dan belusuan di desa suko kecamatan bagi lain kabupaten purwarjo saya akhiri sampai disini ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semuanya terima kasih jangan lupa tunggu video saya selanjutnya terima kasih teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax